Intro Ma'asila al-hadirin wal-hadirat Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku Yang insyaAllah pada kesempatan Waktu yang mana waktu ini adalah salah satu waktu Dari sekian banyak waktu yang miskajab Yang penuh dengan faidah Yang penuh dengan berkah Yang mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Senantiasa ada dalam topik hidayah Rido dan inayah Dan selalu ada dalam perlindungan dan kesehatan Daripada Allah SWT Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita Terkhusus kepada Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Jannah Yang mudah-mudahan beliau semuanya Mulia di sisi Allah SWT Bapak, sehat Bapak? Sehat semuanya? Sehat wal-afiat Sehat itu lebih cenderung kepada keberadaan jasmani kita Kalau afiat Itu lebih cenderung kepada kondisi batin kita Afiat itu Afiat itu segala sesuatu yang menyenangkan dalam hidup kita Itu namanya afiat Segala sesuatu yang menyenangkan dalam hidup kita Itu namanya afiat Sehat kondisi di mana tubuh kita prima tidak sakit Afiat adalah kondisi di mana hidup kita Batin kita penuh dengan kesenangan Itu disebut dengan afiat Nah, kira-kira sekarang ini Sehat wal-afiat Atau tidak? Sehat wal-afiat Sehat wal-afiat Alhamdulillah Berarti jasmaninya sehat Rohaninya pun bahagia Amin Ya Rabbal Alamin Baik Pada kesempatan ini Di pertemuan yang lalu Kita membahas hadis-hadis Rasulullah SAW Yang berkenaan dengan Ancaman-ancaman Bagi orang yang meninggalkan sholat Yang kita bahas dari kitab Arba'u Rasail Buah karya Al-Allama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Mufti dari Kota Mecca Pada kesempatan ini Yang akan kita bahas adalah Berkenaan dengan ilmu fiqih Terutama Bab Ubudiyah Yang mana Bab Ubudiyah ini Akan kita bahas Dari mulai Bab Toharoh Sampai dengan Bab Haji dan Umroh Insya Insya Allah Sebagai rujukan Kitab yang saya Ketengahkan adalah Sebuah kitab yang Sangat tipis sekali Ini sebuah Matan Kitab Matan yang Sangat tipis sekali Yang dikarang oleh seorang Mahaguru Di tanah air Indonesia Seorang Mahaguru Seorang Mahaguru Yang dengan pendidikannya Lahir dua tokoh Setidaknya dua tokoh yang sangat terkenal Tokoh yang pertama Nantinya Yang akhirnya Mendirikan suatu organisasi Yang bernama Nahdoktul Maulama Organisasi terbesar di Indonesia Bahkan di dunia Organisasi yang kedua Tokoh yang kedua Melahirkan Dua kiai itu adalah Kiai Haji Hasim Ash'ari Dan kiai Haji Kiai Haji Kiai Haji Kiai Haji Ahmad Dahlan Memiliki guru yang sama Memiliki guru Yang sama Di tanah air Salah satu guru mereka Adalah seorang ulama Dari tanah Madura Yang bernama As-Syeikh Muhammad Khalil Bin Abdul Latif Al-Bankalani Al-Maduri Atau lebih dikenal dengan nama Sheikh Khan Khalil Bangkalan Madura Beliau ini Melahirkan ribuan ulama Di tanah air Yang levelnya Bukan hanya Indonesia Tapi ke tanah Jazirah Arabiah Dan lain sebagainya Dan kitab yang akan kita baca ini Adalah buah karya beliau Yang memang tidak banyak Dicetak keluar Tapi kami mendapatkannya langsung Dari keturunannya Sheikh Khalil Bangkalan Ini memang tadinya Di kalangan Pesantren khusus beliau Tapi kami mendapatkannya Nah ini Yang akan kita baca Buah karya ulama Nusantara yang mendunia Yaih Haji Muhammad Khalil Bin Abdul Latif Bangkalan Madura Insya Allah Jika Allah Takdirkan kitab ini Khatam Kita lanjut ke Faktul Qarib Matan Abi Suja Syarah Matan Abi Suja Kita fikir Yang menjadi Rujukan Ulama Syafi'iyah Di dunia Kalau Faktul Qarib Selesai Kita lanjut lagi Ke Faktul Mu'in Mudah-mudahan Yang lebih Tinggi lagi Kalau Allah Takdirkan kita masih Isi Qomah Taklim Fikir Di sini Kita lanjut Ke Faktul Wahab Insya Allah Kitab rujukan Yang menjadi rujukan dunia Yang dikarang Oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari Yang merupakan Salah satu guru Dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Orang Tafsir Jalalai Nah ini Mudah-mudahan Jadi Rujukan kita jelas Kita ngaji Fikir Bukan sembarang Fikir Tafsir Fikir Yang sudah Di Apa namanya Sudah diteliti Dengan seksama Oleh para ahlinya Kita hanya tinggal Melaksanakannya Dalil Quran Dan As-Sunnahnya Sudah selesai Dibahas oleh ulama kita Kita hanya tinggal Mengikutinya saja Karena level kita Bukan level Yang harus Membahas Dalilnya Level kita itu Hanya level Mengikuti Hasil Daripada Pembahasan Para ulama Jadi yang selamat Dalam memahami Al-Quran Dan As-Sunnah Adalah Melalui Pendekatan Hasil Pola pikir Pembahasan Para ulama Kita yang Saleh Bukan Kita yang Langsung Kepada Al-Quran Dan Hadis Karena kita Tidak mampu Di wilayah itu Saya tanya Kalau ada air Di termos Masih panas Di termos Bisakah kita Langsung Minum dari termos Itu Pakai apa Pakai apa Pakai gelas Bisa Bisa gak Minum dari termos Langsung Bisa Saja kan Tapi apa yang Terjadi Minum air Dari termos Yang panas Saja Kita masih Butuh Gelas Minum air Yang panas Itu saja Kita masih Butuh Gelas Sebagai Perantaranya Untuk Mencapai Untuk Mendapatkan Manfaat Daripada Air Yang Di dalam Termos Tersebut Karena Logika kita Kita gak Akan Mampu Untuk Minumnya Secara Langsung Lalu Kita yang Hidup Di zaman Saat ini Tiba-tiba Tiba-tiba Ada yang berkata Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Seakan-akan Seakan-akan Banyak Orang Yang Telah Keluar Dari Al-Quran Dan As-Sunnah Sehingga Disuruh Kembali Saya tanya Kalau Orang Kembali Tadinya Ngapa Keluar Pergi Dari Sunnah Pergi Dari Al-Quran Seakan-akan Seperti itu Padahal Tidak Seperti itu Kita Tidak Pernah Pergi Dari Quran Dan Sunnah Karena Kita Selalu Berada Dalam Ajarannya Para Ulama Kita Yang Salih Maka Ketika Kita Mempelajari Al-Quran Dan Sunnah Rasanya Sulit Bagi kita Untuk langsung Kepada Al-Quran Dan Sunnah Kalau Tidak Melalui Pemahamannya Para Ulama Kita Layaknya Layaknya Orang Yang Langsung Makan Minum Dari Termos Yang Panas Itu Tidak Menggunakan Gelas Maka Kita Sudah Bisa Meyakini Apa yang Terjadi Pada Orang Tersebut Betul Maka Oleh Karena Itu Kalau Ingin Faham Quran Dan Sunnah Fahamilah Apa Yang Dipahami Para Ulama Kita Karena Mereka Nasir Sunnah Mereka Ulama Ulama Kita Yang Betul Memahmi Akan Al-Quran Dan As-Sunnah Kita Pengikut Belia Belia Tahadusan Bin Ni'mad Tahadusan Bin Ni'mad Secara Sangat Keguruan Guru-guru Kami Terus Bersambung Salah Satunya Ada Yang Bersambung Kepada Khadratus Syekh K.H.H.H.M. Ash'ari Pendiri NU Juga Termasuk Kepada Beliau K.H.H.M.H.M.H.M.H.M.H.L.L.B. Bangkalan Madura Terus 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 Inilah Pentingnya Sanad Inilah Pentingnya Berguruh Kerana Mustahil Kita Sampai Kepada Pemahaman Rasulullah Kalau Tidak Melalui Pemahaman Para Ulama Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan kalimat Kalimat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Itu terlihat benar Tapi kalau untuk menyalahkan orang-orang yang Memahami Quran dan Sunnah berdasarkan ijma' dan kias ulama' Tentu ini adalah Ya saudara sekalian Jadi kita ngaji fikir Kita ngaji fikir dari pemahaman ulama-ulama kita Guru-guru kita Yang insya Allah tidak akan keluar Dari pemahaman Al-Quran dan hadis Insya Allah Baik Kita buka kitab ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Segala puji yang empat itu bagi Allah milik Allah Seluruh puji milik Allah Wassalatu dan semoga rahmat Allah Wassalamu dan salam penghormatan ala Rasulullah Semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Yang ini sayyid kita Pemimpin kita Yang paling terkemuka diantara kita Yaitu baginda Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi dan atas keluarga beliau Keluarga nabi ini Dari jihad nasab Adalah yang Yang merupakan keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib Dari jihad nasab Kalau dari jihad sabab Keluarga nabi ini Setiap orang yang bertakwa Maka orang yang takwa tersebut Masuk ke dalam golongan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Walaupun bukan keturunan nabi Tapi kalau bertakwa Dari segi sabab Maka tergolong kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ingin jadi keluarganya nabi Ingin dianggap keluarganya nabi Mari Usahakan untuk selalu bertakwa kepada Allah s.w.t Insya Takwa itu takut pak Takwa itu Takut Takut kepada Allah Tidak seperti takut kepada harimau Saya tanya Bapak takut harimau Kira-kira mau deket apa enggak Takut sama harimau Mau deket apa enggak Enggak kan Kalau bisa jangan pernah ketemu harimau kan Karena kita takut Tapi takut kepada Allah Tidak seperti takut kepada harimau Takut kepada Allah Justru kita harus semakin dekat Itu bedanya Takut kepada Allah Membuat kita makin dekat dengan Allah Tidak seperti takut kepada makhluk Takut kepada makhluk Membuat kita semakin jauh kepada makhluk Tapi takut kepada Allah Membuat kita makin dekat dengan Allah Mudah-mudahan kita semua yang hadir adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT Dan para sahabatnya Nabi yang jumlahnya 124 ribu orang Nabi Muhammad itu punya sahabat ketika beliau meninggal 124 ribu orang 124 ribu orang Dan ternyata jumlah itu ada jumlah yang sama dengan jumlah kekasih-kekasih Allah Para wari-wali Allah di setiap abadnya Dalam satu abad itu jumlah kekasih Allah, awliya Allah Dari timur sampai ke barat itu 124 ribu orang Sama per abadnya Dan ternyata 124 ribu itu sama juga dengan jumlah papan yang ada di bahtera Nabi Nuh Dibutuhkan 124 ribu papan kayu Untuk membentuk bahtera Nabi Nuh Dan ternyata subhanallah Ya ini ulama yang mengatakan Jumlah rambut yang memenuhi wajah Rasulullah Atau jenggotnya Rasulullah SAW Itu ternyata jumlahnya adalah 124 ribu halai Sampai kesitu ya Sampai jumlah jenggot Nabi 124 ribu halai Ini ulama yang menyampaikan Ujang berapa? Tiga lembar dawaran ternyata Ini penting ini kita tahu ya Dan juga selawat ini untuk orang yang mengikuti banggitan Nabi Muhammad SAW Yang ikut Nabi namanya suhabat Yang ikut suhabat setelah Nabi tiada itu namanya tabiin Ya setelah sahabat habis Yang ngaji kepada tabiin Namanya tabiin Itu adanya di tiga abad pertama Sampai abad ketiga hijriyah Sekarang abad ke-14 Sekarang abad ke-14 Berarti salafunas soleh Sudah berakhir 11 abad yang lalu Abad ke-4 kemari Itu disebut muta akhirin Termasuk kita yang paling boncos Kita di abad ke-14 Ya Abid tabiin berakhir di abad ke-3 hijriyah Nah kita tinggal mengikuti ulama-ulama Yang ada di abad ini Sudah selesai agama ini Sudah sempurna ikuti pemahaman mereka Ya insyaAllah Baik kitab ini dibuka dengan sebuah hadis yang sangat masyur Sahih Talabul ilmi menuntut ilmu itu Faridatun wajib Kudu Ya ku Ngaji fardu ngopi Kudu Nah ini kewajiban yang bagaimana Menuntut ilmu itu Kewajiban yang harus Sepanjang hidup Istilah Orang Orang kerangkan pelidul itu Long life education Long life education Pendidikan itu seumur hidup Itu konsep agama kita sebenarnya Utlubul ilma Minal mahdi Ilal lahdi Kan itu Tuntutlah ilmu Dari mulai gendongan Sampai dengan bedongan Dari mulai digendong sampai dibedong Digendong emak sampai dengan dibedong kain kain kavan Dari mulai digendong Sampai dengan dibedong Anak kain kain kavas Jangan berhenti kita ngaji Insya Buat siapa wajibnya Alakuli muslimin Wa muslimatin Untuk setiap Muslim laki-laki dan muslim Perempuan Yang laki ngaji Yang perempuan ngaji Yang kaya Yang gak kaya Pejabat Bawahan Pedagang Yang brengsek Semuanya kuduh Gak peduli Kenapa? Faridatun Wajib alakuli muslimin Disini muslimin tidak pakai aliflam Tidak pakai aliflam Tandanya apa? Umum Kalau umum siapapun yang menyatakan dirinya Islam Laki, perempuan Wajib menuntut ilmu Berarti ngaji wajib tidak Ngaji wajib tidak Kalau ngaji dapat apa? Dapat Dapat mantu Dapat mantuan Kalau ngaji dapat ilmu Dapat pahal Kalau gak ngaji Kalau gak ngaji dapat apa? Dapat Dapat apa? Dosa Tuh Mantap kudungan Alhamdulillah Berarti yang malam ini ngaji Insya Allah dapat ilmu Dapat pahala Yang belum ngaji Kita doakan Biar mau ngaji Amin Segitu aja bahasanya Lanjut Arkanul islami khamsatun Baik kita masuk ke bab usuluddin dulu Sebelum masuk ke bab fikir Diawali oleh Shekhana Halil Al-Bankalani ini Dengan Pendekatan usuluddin Tauhid Beliau kenalkan Bahasanya Rukun-rukun islam Rukun itu apa sih pak? Rukun itu dalam bahasa kita Ini Ini apa nih Tiang Pilar Tiang Atau pi? Saya tanya Fungsinya Tiang itu untuk apa? Penyangga apa? Sebuah bangunan Kalau tidak ada pilar Tiang penyangga itu Apa yang terjadi kira-kira? Tiang penyangga islam Itu ada lima Satu tiang tidak berfungsi Roboh Satu tiang tidak ditegakkan Roboh agamanya Islamnya roboh Nah ada lima Tiang penyangga agama islam Yang wajib kita memilikinya Yang wajib kita melaksanakannya Baik apa yang pertama? Syahadatu alla ilaha illallahu Yang pertama Bersaksi Syahadat Bahasanya tiada Tuhan selain Tiada Tuhan selain Allah Adakah Tuhan selain Allah? Ada Tidak Alhamdulillah Tidak Berarti benar syahadatnya Ya Wa anna muhammad ar-rasulullah Dan bawasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah Ada yang mengaku Allah sebagai Tuhan Tapi tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai utusan Ada Allah Tuhan Muhammad bukan Ada yang begitu Mengakui Allah sebagai Tuhan Tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Kira-kira Ini syahadatnya diterima atau tidak Wah syahadatnya luar biasa Baru lahir Ini si Herdi Ini kayaknya waktu lahir Di apain Nanti dilahirin apa dibuntahin Dimuntahin Waktu lahir Ajan Telinga kanan Komat Telinga Baru lahir Kalimat tawhid Sudah dimasukkan Asyadu alla ilaha illallah Baru lahir kita ditauhidkan orang tua kita Betul tidak? Mau nikah Apa yang diucap? Belum tahu Belum tahu Syahadat Mau nikah Mau menghalalkan hubungan suami istri Syahadat Mau berangkat haji Mau keluar rumah Diapain? Diadani dulu Iya gak? Memang saudara Kalau kita pelajari Ajan itu Tidak hanya disunahkan Untuk sebagai Pemberitahuan Sholat Ada beberapa kondisi Disunahkan Ajan Satu Ketika kebakaran Sunah Ajan Kebakaran nih Ajan Gempa Bencana alam nih Ajan Nah orang kerangan gak ngerti Ajan Ajan diganti Aya Aya Lini Aya Aya Maksudnya masih ada Iman dalam dirinya Masih ada Iman Aya Aya Iman Masih ada Iman Bukan orang kafir Ya Allah Iman Iman Ayakeneh Iman Karena itu gak maksudnya Mana bukti Iman Sahadat Ashadu Allah Ilaha Ilamu Wa ashadu Anna Muhammad Mantap Aya nama ganti Ajan Belumah Dulu Ngajinya memang susah Makanya disingkat aja Ayak 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 Iman Paham kira-kira ini Nah Hain nama ganti Ajan Ajan Atau orang Khod Belumah Maksudnya Ayak Ayak Iman Ya Allah Kami masih beriman Masih ada Keimanan Dalam diri kami Ya Allah Mana buktinya Sahadat Kumandangkan Dalam lapan Ajan Satu Yang kedua Orang berangkat Hadih Ajan Bayi lahir Ajan Ikomahkan Bahkan Walaupun ini Ikhtilap ulama Ada ulama Yang menganjurkan Kalau orang dikuburkan Harus di Adan Walaupun ini istilah Kita tidak memungkiri Ini istilah ulama Tapi sebagian ulama Mengenjurkan Ketika Mayit dimasukkan ke liang lahat Adan dan komat Lahir Diadanin Mau nikah Apa Syahadat Lahir Syahadat Nikah Syahadat Berangkat haji Syahadat Dimakamkan Syahadat Ini kalimat Yang akan kita bawa Dari kita lahir Hidup Menjelang kematian Dan dibangkitkan nanti Insya Syahadat Amin Ya Rebal Amin Kayak gini Jadi rukun Islam Yang pertama Syahad Syahadat Ada dua Ada syahadat Tauhin Ada syahadat Rasul Tidak boleh dipisah Nah Kalau dalam Adan dan komat Jangan pakai Wa Asyadu 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 Alla Ilaha Illallah Wa Asyadu Anna Muhammad Itu dalam apa Dalam Solat Kalau dalam Adan dan Iqamah Jangan pakai Wa Kalau Adan Tidak pakai Wa Asyadu Alla Ilaha Illallah Ini kebanyakan Yang komat Kalau komat Wawunya Jangan Diajak Asyadu Alla Ilaha Illallah Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Jangan Asyadu Alla Ilaha Illallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Tidak pakai Wa Ya Itu kata Ulama Makro Kenapa Dituntut Kalimat Adan Itu Perkalimat Jadi tidak Di Atofkan Huruf Atofnya Dibuang Asyadu Alla Ilaha Illallah Asyadu Anna Muhammad Jadi kalau Komat Jangan pakai Wa Ya Paham Maksudnya Paham Jadi huruf Wawunya Dibuang Asyadu Alla Ilaha Illallah Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Gitu Jangan Asyadu Alla Ilaha Illallah Wa Asyadu Anna Muhammad Rasulullah Wawunya Buang Kalau Adan Dan Kom Ya Sedikit Saja Kesana Baik Wa Iqam As-salah Tiang Yang Kedua Hukum Yang Kedua Mendirikan Salat Menegak Salat Bukan Melaksanakan Salat Mendirikan Salat Orang Yang Mendirikan Salat Kata Ulama Kiri-kirinya Satu Ngerti Syarat Wajib Syarat Sah Salat Yang Kedua Mengerti Rukum Rukum Salat Mengerti Sunnah Sunnah Salat Mengerti Makruh Makruh Salat Mengerti Pembatalan Pembatalan Salat Itu Termasuk Orang Yang Mendirikan Salat Nah Sekarang Kira-kira Kalau Tidak Ngaji Kita Ngerti Gak Hal-hal Ini Ngaji Ngerti Gak 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 Makanya Kalau Ingin Termasuk Orang Yang Mendirikan Salat Kudu Ngaji Pahami Salat Salat Ini Kalau Belum Pahami Ini Berarti Kita Baru Sekedar Melaksanakan Salat Beda Kalau Melaksanakan Itu Sekedar Melaksanakan Tapi Kalau Menegakkan Artinya Orang Ini Menegakkan Tiangnya Dengan Betul-betul Kalau Tiang Asal Berdiri Ini Tiang Asal Berdiri Misalkan Saya Tanya Apa Yang terjadi Hah Gak Bagaimana Ngaji Disini Kita Rubuh Iya Gak Saya Yakin Ketika Membuat Tiang Ini Konstruksinya Luar Biasa Kedalamannya Ceker Ayamnya Iya Gak Adukan Semen Dan Pasirnya Komposisinya Luar Biasa Pasti Kenapa Karena Menegakkan Tiang Bukannya Hanya Sekedar Membuat Tiang Karena Membuat Tiang Tanpa Perhitungan Apapun Berdiri Tiang Itu Tapi Kokoh Tidak Tegak Tidak Tidak Nah Soal Juga Begitu Kalau Sekedar Melaksanakan Bisa Tunggang Tungging Sujud Imam Sujud Imam Ruku Ikut Ruku Imam Sujud Ikut Sujud Imam Gagaro Ikut Gagaro Imam Bersin Ikut Bersin Imam Batal Hitut Ikut Hitut Juga Aku Dungan Ngaji Kita ngaji Pelan Pelan Kita ngaji Dikit Dikit Insyaallah Ibadah Kita Sedikit Demi Sedikit Ada Perbaikan Ingat Selama Ngaji Dimah Dimaklum Kekurangannya Salat Kita ada Kekurangan Dimaklumi Oleh Allah Masih belajar Wajar Gitu ya Oh ini salah Kok gak belajar Nah ini yang gak ditolelin Sudah tahu Salah kok Kenapa gak belajar Begitu ya Baik Lanjut dulu Yang ketiga Menunaikan Zakat 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 itu Adalah Harta Yang wajib Kita keluarkan Zakat Cuman dua Ada Zakat Harta Ada Zakat Fit Fitrah Udah itu aja Zakat Harta Dan Zakat Fitrah Selebihnya Disebut dengan Sedek Sedekah Nyumbang Masin Sedekah Sedekah Sun Sedekah itu dua Ada sedekah Wajib Disebut Zakat Sedekah Wajib Disebut dengan Zakat Nah selain dari Zakat Itu disebut dengan Sedekah Sunnah Menyantuni Fakir miskin Menyumbang Masjid Ya Nyumbang Kausan kosif Yang lagi ada masalah Keuangan Misalkan Itu juga Hukumnya Sedekah Sun Sunnah Jelasin ya Lanjut aja dulu Walsawmur Ramadan Yang tiang yang keempat Adalah puasa Di bulan Roma Ramadan Ini juga tiang yang keempat Wajib Puasa Wayahna Wayahna orang puasa Yang dituntut puasa Cuma satu bulan Yang sebelas bulan Bebas Ya enggak Bulan kan dua belas Yang dituntut puasa Satu bulan penuh Cuma sebulan Yang sebelas bulannya Bebas Maksud saya bebas Mau puasa silahkan Tidak tun Silahkan Kan sunnah Di bulan-bulan yang lain ya Hanya bulan Ramadan Yang wajib Nah pertanyaan saya Sebelas banding satu Masih banyakan Bebasnya Masih banyakan Kuasanya Tapi anehnya kita Masih males-malesan juga ya Hari pertama Kuat Hari kedua Mulai sakit emah Ya Sakit emah Batur sahur Milok sahur Batur buka Tiburah batur Kuasa Manena Jajan sama Kak Nah gitu Kalau kita Ingin menegakkan Tiang agama Islam Kuasa Yang kelima Nah ini Ini emah Spesial Tiang yang ini Hanya berlaku Untuk yang mampu saja Kalau tiang yang empat tadi Rukun yang empat tadi Wajib mutlak Siapapun harus Tapi tiang yang kelima ini Rukun yang kelima ini Spesial Hanya Bagi yang mampu saja Ngapain Wahidjul bayti Manistafo'a ilaihi sabila Dan Menunaikan Haji Kebaitullah Ingat kemana Kebaitullah Karena ada Sekarang Golongan Manusia Yang menunaikan Haji-nya Tidak kebaitullah Ke Karbala Karbala itu Beberapa kilometer Ke arah Madinah Mekah Madinah Karbala Padang Pasir Yang dulu Terjadi Peristiwa Pembantaian Keluarganya Rasulullah Rasulullah Nah itu Orang-orang Syia Mereka Lebih utama Haji Ke Karbala Daripada Kebaitullah Ini sudah keluar Ini sudah keluar dari agama Islam Kalau masih Ahlul Qiblat Ilal Ka'bah Saudara kita Tapi kalau bukan Ahlul Qiblat Qiblat mereka Ke Karbala Laisa ikhwanuna Itu bukan ikhwan kita Itu bukan Saudara seagama kita Ya Kebaitullah Manistafo'a Kersaha Buat siapa Bagi yang Orang yang kuasa Ilaihi kebaitullah Sabi dan Perjalanannya Perjalanan disini Maksudnya Pergi dan pulangnya Jangan mampu Pergi doang Agak buka balik Terlutang lantung disana Berangkatnya Nekat Nekat Berangkat Kan ada isu Haji Backpacker Tau gak Haji Backpacker Udah macem-macem Yang naik Beca Udah ada Iya kan Udah ada yang naik beca Haji naik beca Udah ada Yang naik motor Nmax Ada udah Iya ada Haji Bay Nmax Itu dua orang Suami istri Sampai ke Tanah Suci Naik Nmax Haji Bay Sepeda Udah ada Naik sepeda Nyampe dia Ke Tanah Suci Ini yang saya belum tau Kabarnya Betul atau tidak Haji jalan kaki Orang Solo katanya Tau ini hoax atau enggak Saya baca kabarnya Dia jalan kaki dari Solo Maksudnya jalan kaki itu Ngecer Ngecer jalan kaki Sampai ke Tanah Suci Udah ada orang Solo itu Ini Allah Allah Kabar ini Saya belum mengkonfirmasi Kebenarannya Tapi udah ada Orang Solo Yang berangkat Haji jalan kaki Ke Tanah Suci Sampai Tapi masalahnya Kira-kira bisa pulang Pak kagak itu ya Nah ini Ingat Mampu disini tiga Istiqa'ah syaratnya tiga Satu Buat berangkatnya Mas berangkat disini adalah Keuangannya Peralatannya Pendaftarannya Yang kedua Untuk kembalinya Kendaraannya Pergi pulang Udah tersedia Dan kehidupan disananya Tercukupi Yang ketiga ini Yang jarang tau Buat keluarga Yang wajib Dinafkahi Harus ada Suami pergi haji Di rumah Ada istri Empat orang anak Nah Jangan sampai Ayah berangkat haji Istri Empat orang anak Kelaparan Empat puluh hari Ini batal Istiqa'ahnya Istiqa'ahnya Batal Kenapa? Yang ditinggalkan Harus ada Misalkan Satu orang istri Empat orang anak Istri satu aja ya Satu orang istri Empat orang anak Misalkan Itu berapa Kemakannya sehari? Berapa? Dua seribu Dua ratus seribu Kalikan empat puluh hari Berapa? Dapat juta Bentar Dapat juta Yaudah itu Dapat juta Buat yang di rumah Kan saya tanya Kebutuhannya berapa ini Buat makan Buat yang lain-lain Jajan anak Ya Pungkos sekolah Lebih banyak anak Kebutuhannya sih Ini macem-macem Baik Udah 10 juta dah Genap 10 juta Nah 10 juta Buat yang di rumah Itu masih isi to'ah Jadi Jadi benar-benar Mampu Dia berangkatnya Kendaraannya Peralatannya Dan yang ditinggalkannya Nah jadi Tiang yang kelima ini Spesial Buat siapa? Buat yang mampu Tapi saya tanya Mampu ini Datang sendiri Atau diusahakan? Mampu ini Datang sendiri Atau diusahakan? Ustaz Qasim Haji itu udah berapa? Ada Haji Mansur Halaman digusur Ada Haji Mansur Haji halaman digusur Ya berangkat Haji halamannya abis Digusur Dijual Ada Haji Kosasih Ongkos boleh ngasih Ustaz Mabu contohnya Pemurah ada yang ngasih Duitnya Haji Kosasih Gapapa Itu rejeki juga Haji apa lagi? Hah? Haji? Udin apa tuh? Haji Udin Haji urusan dinas Dia jadi petugas Haji Urusan dinas tuh ya Jangan jadi Haji Muhyiddin Tuhan gue beri gak sih? Dua kali lagi Haji pelik banget Haji Muhyiddin Nah ini saudara Jadi Apapun tipikal hajinya Haji itu Ada yang karena nisob Ada yang karena nasib Ada nisob Ada nasib Nisob mah memang uangnya punya Hartanya cukup Berangkat Ada yang karena nasib Tidak punya uang Tidak punya uang Anak muda lagi gak huleng di pinggir jalan Bingung Kerjaan gak punya Pengen jajan Ngehuleng aja di pinggir jalan tuh si Ansar Eh tiba-tiba mobil mogok Di depan dia Karena dia Anak muda yang baik hati yang tidak sombong Dan tidak pernah makan sabun mandi Alhamdulillah Kan baik tidak makan sabun ya Akhirnya mobil mogok Didorong Pak Eh pak saya dorong pak Ternyata di dalam mobil itu Ada ibu hamil Yang mau melahirkan Buru-buru Suaminya panik Mobil mogok Ada Ansar lewat Eh lagi ngehuleng di pinggir jalan tuh Didorong tuh mobil Pas didorong Karena terburu-buru Langsung pergi tuh mobil Ya Langsung pergi dah Akhirnya gak baik lagi Ansar baik hati Gak apa-apa Mungkin orang itu buru-buru Coba kalau kita Sampai bedeng tuh Terima kasih kagak Apa kagak Main pergi aja Padahal ternyata Dia terburu-buru Istrinya mau Melahirkan Singkat cerita Ternyata orang itu Tidak lupa Sampai orang yang mendorong mobilnya Dia azam Bahwa saya Ingin berangkat haji Bersama orang yang mendorong mobil saya itu Eh bener nasib si Ansar Padahal mah lagi bengong Itu pinggir jalan Emang dasar nasib dia kan Gak nyangka Ternyata Diberangkatin haji Gara-gara mendorong mobil doang Amin Itu sahara Apa kayak kejadian Ini saya ceritakan Sesuai kejadian nyata Yang pernah dialami Silahkan ada buku-buku Keajaiban haji Itu kumpulan Kisah-kisah nyata Orang-orang naik haji Dengan tanpa biaya Nah salah satunya itu Itu kisah seorang tukang kebun Di sebuah komplek Ya Yang mendorong sebuah mobil Yang isinya Perempuan yang hendak melahirkan Lalu keluarga itu Berterima kasih Dengan memberangkatkan haji orang itu Ini kisah nyata Nah ini saudara Nah jadi Ada nasib Ada Nisob Sekarang pertanyaannya adalah Sejauh mana Cita-cita kita Untuk ke tanah suci Sejauh mana keinginan kita Untuk ke tanah Suci kira-kira Pengen apa enggak Pengen doang Pengen doang Pengen banget Paket banget Ya Sekarang Ayo Gantungkan niat kita Di depan pintu Kaabah Ya Gantungkan niat kita Taruh di pintu Kaabah Biar nanti Biarkan Biarkan Jasan ini belum sampai Tapi niat kita Sudah menggantung Di pintu Kaabah Amin Ya Rabbah Nah begitu caranya Ya Nah inilah Lima rukun Empat rukun Wajib mutlak Untuk siapapun Rukun yang kelima Tiang yang kelima Spesial Bagi orang yang memiliki Spesifikasi kemampuan Atau isi to'ah Dalam dirinya Ya Nah Kalau lima rukun ini Sempurna Ada Dilaksanakan pada seseorang Maka sempurnalah Rukun Islamnya Insya Allah Nah itu Yang nanti akan kita pelajari Di kitab ini Lima rukun tersebut Yang akan kita pelajari Di kitab ini Dari mulai syahadat Sampai dengan haji Ini yang akan kita pelajari Di kitab ini Ya Tadi itu secara globalnya aja Penjelasan global Nanti secara detail Akan dibahas Dalam kitab ini Terima kasih telah menontonnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!